Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini ada kegiatan kami salah satunya yaitu jual beli ya dijual beli dan alhamdulillah ada satu buah pohon yang seperti ini kondisinya terjual ke salah satu kota di Jawa Timur nah dan kita akan melakukan packing kemudian pengemasan bagaimana sih caranya yang paling tepat yang sering kita lakukan coba kita syaringkan ke rekan tani bonsai kalian bisa lihat disini semua media utuh terbawa termasuk batu karang itu pasti karena santiki ini murni dibatu dan kita akan menggunakan pelembab yaitu sabut kelapa yang kita rendam jadi sabut kelapa yang kita pakai tentunya sudah basah ya kondisi basah dan kita tutupkan ke permukaan dari media tanam bahan santiki karang ini nah sebelumnya kalian kalau untuk pengemasan seperti ini ketika kalian membeli di online ya pastikan tentang pengemasannya untuk keamanan pada waktu pengiriman tanaman oke jadi mungkin pedagang lain ada cara lain seperti pemberian sekam kam atau apa tetapi disini saya menggunakan sabut kelapa juga ada yang menggunakan mos itu juga bagus dan lain sebagainya yang penting kalian memastikan bagaimana untuk penanganan daripada bahan ini sendiri ketika akan dikirim dalam waktu beberapa hari ke depan seperti itu dan kalau untuk santiki sendiri di saya saya tidak melakukan pengurangan media sama sekali ya jadi saya pastikan semua media yang terbawa atau media yang semula pohon ini hidup tidak ada yang saya ambil atau kita istilahnya itu cuci akar bahkan ya tidak ada sama sekali bahkan media yang ada di terpal juga sama karena kita pengiriman menggunakan kargo jadi walaupun agak sedikit ada ongkos kirim ya mungkin membebani dari pembeli sendiri ya mudah-mudahan kita bisa tekan karena untuk kargo sendiri per 11 kilonya masih terjangkau lah untuk kalian yang penting kalau saya membeli pohon itu kondisi bisa aman dan disesuaikan juga dengan dana ya jadi kita tahu yang kita beli adalah santiki sedangkan santiki sangat rawan ketika tanpa media apalagi ya atau melakukan cuci akar pengurangan media pun akan terjadi adanya stres pada pohon ini jadi menurut saya apalagi pohon yang sudah proses sudah pernah wiring apalagi yang sudah fresh itu saya sangat sarankan untuk memastikan semua media itu terbawa tanpa ada pengurangan atau tidak diganggu sama sekali pada potnya kalaupun nanti sampai lokasi mau dicuci akar mau diganti media secara berkala itu nanti hak dari para pembeli sendiri ya tetapi kita pastikan kita sebagai penjual kita akan memastikan bahwa pohon ini pohon yang akan kita kirim itu semua media terbawa kecuali ketika memang ada permintaan khusus misalnya memang tanpa media atau tanpa pot misalnya kita pakai karung atau berupa polybag itu pun kalau dari permintaan pembeli sendiri kita akan coba melayani tetapi akan tetap saya sarankan untuk full media tanam nah setelah melakukan pembungkusan untuk media tanam beserta pot beton baik terpal dan semua media tanam yang ada kita melakukan pengingkatan pengingkatan yang harus kita lakukan tentu sangat harus kita hati-hati dan kita harus pastikan benar-benar kencang dan tidak goyah kita kasih tambahan kayu untuk pinggiran supaya tidak sampai geser dari pot dan pohon ini sendiri seperti itu kita pastikan harus benar-benar dalam keadaan kencang jangan sampai geser karena nanti untuk pengemasan sendiri packing kayu kita akan press sesuai dengan bentang yang ada panjang lebar dan tingginya kita akan sesuaikan seperti itu dan ini pohon santigi dibatu usianya sudah hampir 3 tahun prosesnya dari waktu penanaman jadi sangat-sangat aman sebenarnya aman cuma ini kondisinya sebelumnya pohon ini dibilang saya ambil dari teman dan disana itu orangnya karena mungkin bekerja jadi untuk pemantauan penyuburan dari pohon ini sendiri kurang begitu baik jadi kemarin sempat di saya ini belum ada 2 bulan sekitar 1 bulan setengah kira-kira belum sempat saya suburkan sudah terjual Alhamdulillah ke Rekan Tani di Jawa Timur dan buat kalian juga yang mau atau membutuhkan bahan-bahan saya sangat tinggi baik yang berupa bibit program rungkelan masih fresh kalau pas stok ada kemudian juga yang sudah terubus apalagi pohon yang sudah ada prosesnya boleh kalian bertanya melalui kontak person yang selalu saya sisipkan di video ataupun di deskripsi halaman channel saya ada ya di nomor WA 0812 167 41938 nanti kalian bisa cek info masalah harga masalah detail dari pohon dan lain-lain disana nanti kita bisa sharing sama-sama sudah gitu aja terima kasih dan inilah hasil packing dari saya dan seperti ini penampakannya semoga pohonnya dalam keadaan sehat sampai di lokasi dan mudah-mudahan kalian juga tidak ragu lagi untuk membeli secara online dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih